Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Pugokristanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, klik loncengnya, kemudian like video ini ya Terima kasih, masak sederhana, diawali dengan doa, bansadanya, hasil istimewa Kali ini simple aja, aku mau share resep nasi goreng, cabai hijau, ala-ala punyanya Solaria gitu Dan aku kasih tips, menyimpan bumbu nasi goreng biar tetap aman walaupun 1 bulan lebih Pertama kita siapkan blender atau kalau nggak punya boleh ulekan yoh Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai hijau, terasi, kemudian minyak goreng Seperti biasa, aku kalau menghaluskan apapun pakai Mitojiba Food Chopper CH200 Ada juga yang CH100 yang ada warna merahnya keren banget Nah bumbunya ini tinggal kalian masukkan ke wadah kedap udara, masukkan freezer, udah deh bebas aman 1 bulan tahan Kita panaskan kompor, kemudian pan, kita kasih minyak, kita ora-ari telurnya Sampai tercampur, sampai ora-ari aja Kita kasih daging, sosis, bakso, bebas yoh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Karena proteinnya sudah ada dari telurnya Tinggal kita masukkan bumbu nasi gorengnya Ini nasi goreng cabai hijau ya, ini mirip kayak punya solaria The best Kita masukkan nasinya, kalau bisa nasinya yang pro, biar lebih enak nasi goreng kalau pro gitu loh Tinggal kita gongso-gongso aja Tinggal kita masukkan saus tiram, mau pakai saori sedikit aja Kemudian garam juga masuk, sama penyedap juga masuk Kemudian cabai rawit, cabai hijau besar juga masuk Udah deh, dioseng-oseng, sampai harum, sampai wangi, sampai mateng Pokoknya dioseng-oseng gitu rek ya Tinggal kita terakhir masukkan daun bawang Udah beres jadi, ini singkat banget Gampang banget Ini nggak sampai 5 menit udah jadi rek, beneran Mantap kan? Tinggal kita masukkan ke dalam Eh, tinggal kita plating ke dalam piring Nah, jadi deh Dikasih daun bawang atau bawang goreng juga enak, mantap Ini wis, nggak usah diragukan rasanya rek Super mantap Aku aja ketagian Dan kalau bikin nasi goreng, pasti pakai bumbu itu tadi Nggak pernah pakai yang lain lagi Gampang, simple, cepat, enak Praktis Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya rek, aku mau Saran kalian dong Lebih baik videonya yang super singkat, cepat, praktis Maksudnya, singkat pada jelas Atau yang agak ada bicaranya Nggak yang kayak dulu loh rek 8 menit, 7 menit gitu Misaran di komen rek yo Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax